Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel di video kali ini aku mau nge-spill mesin mie giling yang kemarin ada yang komentar mbak tolong spill dong mesin untuk gilingan mie sekalian hari ini aku mau bikin 2 kilo tepung teribu untuk bikin mie ya nah mesinnya itu ada di belakang sebenarnya aku udah pernah bikin unboxing waktu itu ya mungkin karena kalian adalah subscriber baru atau penonton yang baru ngikutin aku nah sekarang mau aku spill lagi mesin gilingan mie ini kurang lebih aku udah pakai sekitar berapa ya 7 bulanan ya dan aku belinya di toko oranye nah sekarang langsung aja kita spill mesin gilingan mie nya nah ini dia mesinnya ini masih ada tepung-tepung ya nggak apa-apa karena memang sering banget aku pakai mesinnya dan ini sangat amat membantu aku dalam tanpa kerjaan itu adonan mie yang mau aku giling ya untuk resepnya sudah pernah aku bikin jadi kalian cek link ada di bawah atau yang lewat di sini Oke kita ke intinya saja nah ini untuk mesinnya tidak di-endorse sama sekali ya ini aku beli dengan uang pribadi aku tidak di-endorse Oke nah untuk harganya ini sekitar 1,3 juta ini bentuk mesinnya ya kayak gini mereknya adalah pandas scale ya tidak di-endorse ya sekali lagi dia tidak di-endorse nah ini dalam keadaan nyala ini adalah tombol on-off nya nah ini untuk menggiling mie ini kalian lihat ya untuk menggiling mie untuk menggiling adonan untuk cetakan mie nya ada di sebelah sini kayak gitu dan ini ada angka-angkanya untuk adonan pertama biasanya untuk gilasan pertama aku pakai di angka satu ini ada angka dua ada angka tiga 4 5 6 sampai delapan jadi kalau kalian mau bikin kulit pangsit itu juga bisa mau bikin kulit untuk pastel itu juga bisa ya dan ini juga ada roller atau putaran ya yang ini ini ada tanda panahnya di sini ini untuk mie untuk gilas adonan sorry nah ini untuk gilas adonan dan yang ini kita putar ke sini kita putar ke sini lah udah masuk sampai klok kayak gitu ini untuk menggiling mie tuh nah nyala ya Nah kayak gitu rek dan ini sangat amat membantu sekarang aku mau gilas adonan minyak biar kalian sekalian paham gimana cara makanya yang mau taruh di gilasan pertama ya jadi kita nyalakan dulu mesinnya di angka satu sorry belum dipindah ke mie bentar 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 oke sampaiahh itu hai 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 Ini digilas sampai beberapa kali Sampai dia tuh jadi adonan yang bagus ya Jadi gilasan yang bagus Jadi nanti buat mie nya tuh gak gampang putus Dan nanti jadinya bagus gitu Nah ini gilasan pertama sudah selesai ya Jadi kayak gini ini tinggal dikasih tepung kanji Nanti digilas ke yang nomor 3 Ntar lagi Oke ini dia gilasan pertama ya Ini kita kasih tepung kapioka dulu Atau tepung kanji Baru bisa lanjut digilas ke yang nomor 3 Setelah itu digilas ke gilasan mie Kecitaan mie Tujuannya apa dikasih tepung kanji Atau tepung kapioka Biar gak lengket ya Mie nya tuh nanti jadinya bagus Misah-misah gitu gak lengket satu sama lain Nah ini udah Sekarang kita pindahkan dulu ke angka yang nomor 3 Nah ini kan masih angka 1 Kita ganti ke angka nomor 3 Oke Kita nyalakan Oke angka 3 sudah Ini kita putar sedikit Karena mau digiling ke yang gilingan mie ya Dan ini harus kita putar Tadi ini kan untuk gilingan Gilas adonan Sekarang ke mie Nah kita putar dulu Kita putar ke mie Nah oke Sekarang kita giling Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini dia Nih ya Udah jadi eminnya Sangat amat membantu dalam pekerjaan Nih Kalian lihat Nih ya Bagus banget jadinya Karena ukuran takaran air Itu juga harus Paham ya Harus pas Tuh Jadi kita giling mie tuh Nggak pakai lama Sebentar aja Udah jadi mie yang bagus kayak gini Dan aku sangat amat terbantu Dengan mesin penggiling mie ini Ini kalian bisa lihat sendiri Jadi Jadinya mie nya seperti ini ya Tuh Oke res, sekian dulu Aku spill Mesin mie Untuk membuat mie ya Semoga video ini bisa Membantu kalian Untuk yang mau cari mesin mie Dan bisa Meninspirasi kalian Siapa tau Mau bikin usaha Jualan ini kayak aku Terima kasih udah nonton Kalau ada pertanyaan Atau kalian kepingin Aku Buat video tentang apa Kalian komen Di kolom komentar ya Terima kasih udah nonton Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di Like, comment, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.